Tablik Akbar Pondok Pesantren At-Sakhova Al-Islamiyah, Peringati Isra Miraj dan Sambut Ramadhan Wadiah Balat Info Burinya, Bulan Suci Ramadhan adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat muslim. Bulan Suci Ramadhan juga bulan yang diberkahi oleh Allah SWT untuk membentengi diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriah dan sekaligus memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Pondok Pesantren At-Sakhova Al-Islamiyah mengadakan acara Tablik Akbar bertempat di Gedung Olahraga Sejabat Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Tablik Akbar berlangsung pada Senin malam 13 Maret 2023 dengan mengusung tema, memperingati satu abad NU, Isra Miraj dan menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan. Hadir dalam acara tersebut Forkopim Cham, tamu undangan, serta warga masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Majalaya dan sekitarnya. Kegiatan diisi dengan menampilkan marawis dan tarian sufi asal Timur Tengah, serta siraman rohani oleh Kiai Haji Mustafa Agil Siraj M.A., Dewan Pembina Lembaga Da'wah Islam Nahdlatul Ulama. Habib Umar Asegaf, pengasuh Pondok Pesantren At-Sakhova Al-Islamiyah, dalam kesempatan tersebut kepada koresponden info burinya Dian Herdiana menuturkan, bahwa kegiatan menyambut Bulan Suci Ramadhan kaitannya dengan satu abad NU. Kita ketahui, bahwa NU itu begitu besar jasanya bagi bangsa Indonesia, perjuangan warga Nahdiin, baik dari para ulama, sesepuh, serta jamaahnya itu sangat besar. Kaitannya dengan satu abad NU, kita ketahui bahwa NU itu begitu besar jasanya bagi bangsa Indonesia. perjuangan-perjuangan warga Nahdiin, dari para ulamaannya, sesepuhnya, sampai jamaahnya, sampai awal-awalnya, begitu besar di dalam rupiah ini. Terutama, dalam menjaga keyakinan, akidah, dan wajib Allah. Yang kedua, menjaga syariah agama Islam, akan betul-betul sesuai dengan apa ini dengan Allah dan Rasulullah SAW. Yang ketiga, menjaga akhlaq dan peradaban. Bagaimana itu, judul yang diketengahkan oleh PBU, yaitu satu abad NU dalam rangka merawat jaga dan membangun peradaban. Oleh karena ini, harus disosialisasikan kepada seluruh jamaah pengurus kecintaan Nahdlatul Ulama, agar masyarakat tahu bahwa saat ini kita bisa senang, saat ini kita bisa merdeka, saat ini kita bisa beradab, saat ini masih berpengarung, teguh kepada dan agama Islam adalah yang bisa lepaskan dari peran seharian Nahdlatul Ulama. Lebih lanjut, Habib Umar Asagaf mengatakan bahwa kegiatan menyambut bulan suci Ramadan kaitannya dengan satu abad NU sebagai syiar agama berkaitan dengan sejarah agama, terutama agar setiap waktu ke waktu, bulan ke bulan, hari ke hari, umat Rasulullah akan selalu hidup dalam hatinya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya serta kecintaan kepada agama Islam. Ya, terakhir demikian, mereka meringati di islah dan diberikan yang begitu bersalah. Bulan syamah, mereka meringati bagi bulan Muhammad yang akan terjadi oleh Allah sampai seluruh Muhammad Allah mengucapkan salawat dan salam untuk pada Nabi dan keluarganya. Dan itu seperti itu. Agar setiap waktu ke waktu, bulan ke bulan, hari ke hari, umat Rasulullah akan selalu hidup dalam hatinya. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah dan kecintaan kepada agama Islam. Wadiah Balat Infoburinya, hikmah besar dari Isra Miraj yaitu, pentingnya persoalan salat. Malam Isra Miraj merupakan waktu disyariatkannya salat lima waktu secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril, sebagaimana syariat-syariat lainnya. Ini menunjukkan, bahwa salat memiliki kedudukan penting bagi umat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. dari riwayat Abu Hurairah r.a. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat adalah salatnya. Bila salatnya baik, dia akan mendapat keberuntungan dan keselamatan. Jika salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari salat wajibnya, Allah s.w.t. ala bersabda, Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan salat sunat, maka amalan salat sunat tersebut akan menyempurnakan salat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Bila salat seseorang baik, maka baik pula amalnya, dan jika salat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami wanitia penerimaan peserta diri baru RRMPMTS SMA Aksa Kepala Al-Islamia Tahun Pelajaran 2023-2024. Kami siap menerima peserta diri baru dan keindahan RRMPMTS SMA Aksa Kepala Al-Islamia Mari bergabung dengan sebuah kami. Aksa Kepala Al-Islamia Ceras, berahlam, berkepredasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan langit gedung olahraga sejabat desa Majakerta kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Dian Herdiana, reporter info burinya yang terpercaya melaporkan untuk dunia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!